I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri, salam buat para petani sawit se-Indonesia ya Bagi yang menonton video ini, saya doakan semoga diberikan umur yang panjang Sehat dan sukses selalu, amin, ya robbal alamin Oke sahabat petani seluruh Indonesia ya, petani sawit khususnya seluruh Indonesia Hari ini saya sebagai channel Doros Kampung tidak mengonten manen ya teman-teman Melainkan hari ini kita mau men-share tentang pupuk dolomit itu yang ada di belakang saya ya Di pohon sawit itu Cara pengaplikasian pupuk dolomit Dosis dan manfaatnya ya teman-teman Itu akan kita bahas ya Meskipun kita tidak asing lagi ya teman-teman ya Tentunya teman-teman semua tentunya sudah banyak yang tahu Tapi ini kita men-share lagi ya Siapa tahu ada masih teman-teman yang belum tahu dan bertanya Untuk pengaplikasian pupuk dolomit ya Manfaatnya Apakah manfaatnya Kalau saya teman-teman ya pribadi Teman-teman bisa lihat ini habis saya semprot ya Namun pagi-pagi seperti di sana itu tidak saya semprot ya Itu untuk pendinginnya Itu di jalur pelepah memang tidak saya semprot Sesudah penyemprotan seperti ini Usahakan kita beri pupuk dolomit ya teman-teman ya Supaya fungsinya tadi ya Ini kita menceritakan fungsinya Untuk memperbaiki pihak tanah ya teman-teman ya Karena tanah ini sesudah disemprot dia akan Pihaknya akan Dibilang akan merusak tanah ya teman-teman ya Herbisida ini tadi ya Jadi kita menceritakan dulu menggunakan pupuk dolomit ya Setelah kita beri pupuk dolomit Jika ada musim penghujan sedikit ya Kita bisa memberinya pupuk lainnya Tapi jika belum kita beri pupuk dolomit Maka fungsi pupuk-pupuk lain tersebut Itu akan Jika pihak tanahnya belum membaik Itu akan Tidak maksimal ya teman-teman ya Jadi supaya lebih maksimal kita Dalam pemupukan setiap Selesai kita semprot seperti ini Kita usahakan Kita beri pupuk dolomit terlebih dahulu ya teman-teman ya Seperti yang saya lakukan ini Dan Kalau bisa Pupuk dolomit ini Setiap penyemprotan itu di awal tahun ya Seperti contohnya seperti saya ini Ini masih bulan Februari Kita beri pupuk dolomit di bulan Februari ini Yang sebenarnya lebih baik di Januari ya teman-teman ya Jadi di awal Januari sudah diberi Atau di penghujung Desember sudah kita lakukan penyemprotan Atau pembersihan lahan Di awal Februari kita berikan pupuk dolomit ya Jadi Di awal Januari maksud saya ya Jadi di dalam pertengahan Februari Sudah bisa kita aplikasikan pupuk lain Misalnya Pupuk-pupuk urea ya teman-teman ya Atau pupuk-pupuk nitrogen Atau pospatnya ya teman-teman ya Tergantung teman-teman yang mana lebih dulu Kalau saya memilih Urea terlebih dahulu ya Setelah dolomit Baru kita beri pospat ya teman-teman ya Dan selanjutnya Jangan-jangan bisa beri pupuk apa saja ya Yang penting setahun tiga kali Itu selain daripada dolomit ya Mudah-mudahan itu Jika kita bisa melakukan pengaplikasian pupuk Tiga kali dalam setahun Itu buah sawit kita akan netral terus buahnya ya teman-teman ya Dan Jika kita menyaksikan Milik orang trek ya Satu ton hingga Trek bisa mencapai 400 atau 300 Sekali trek Kalau yang kita pupuk Tiga kali setahun Itu mudah-mudahan satu ton treknya Hanya 800 kilo ya Bisa teman-teman buktikan Hanya 200 kilo mungkin treknya Bisa teman-teman buktikan Tapi Tiga pupuk itu Lain daripada dolomit Itu tadi fungsi dari dolomit ya teman-teman Dan Ada juga yang bertanya Cuaca apa yang cocok Ya sebenarnya cuaca apa saja cocok Jangan terlalu panas ya teman-teman ya Terlalu hujan deras juga Juga kurang baik ya Terlalu deras hujannya ya Karena dia akan terbawa air Jika hujan terlalu deras Kalau bisa sebisa mungkin ya Hujan sesekali ya sedang ya Kalau deras sekali juga dia akan terbawa air Tapi kalau dia sudah Pernah terkena hujan ngerimis Setelah itu terkena hujan deras Itu tidak masalah Karena dia sudah melekat dengan tanah Tapi Kalau bisa Yang penting dipupuk ya Dipupuk Jangan musim panas Atau kemarau sama sekali Tidak ada hujan sama sekali Maka dia akan lama Meresap ya teman-teman ya Lama meresapnya Nah itu masalah Waktunya Waktunya Masalah pengaplikasian Oke teman-teman Disini intinya ya Masalah pengaplikasiannya Teman-teman bisa ikuti cara saya ya Oke Itu pupuknya Kita buka dulu teman-teman ya Sampai jumpa Oke teman-teman Karena disini Tanahnya ada parit-paritnya ya Jadi Banyak penyembarangan parit Jadi kami Saya tidak membawa angkong ya Saya sendiri ya Saya tidak membawa angkong Saja teman-teman ya Dan cara pengaplikasiannya Jaraknya dengan batang ya Jarak dengan batang Seperti ini teman-teman ya Cara pengaplikasiannya Teman-teman ya Jangan menumpuk ya teman-teman ya Kita serahkan saja Kalau masalah jaraknya Ini saya biasa menggunakan jaraknya Satu Dua langkah dari batang ya teman-teman ya Dua langkah kaki dari batang Ini kita serahkan ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Seperti itu ya teman-teman ya Dua langkah dari batang Namun diserahkan seperti itu Teman-teman bisa lihat ya Diserahkan seperti itu ya Teman-teman bisa lihat Ya menyebar dia teman-teman ya Tidak menumpuk Jadi karena Akar sawit ini ya Dia itu juga menyebar Tidak menumpuk jadi satu ya teman-teman ya Itu sebabnya kita Menaburnya Kita serahkan seperti itu Supaya akarnya Yang keluar itu bisa makan ya teman-teman ya Hasilnya juga pasti lebih maksimal Kita bisa perkirakan sendiri Jika kita tumpuk Kebanyakan akarnya yang tidak kena Dia tidak akan makan ya Jadi ini lebih cepat Meresapnya lebih maksimal ya teman-teman ya Cara seperti ini Kita serahkan saja Dan masalah dosisnya ya teman-teman ya Masalah dosisnya Ya Kalau untuk pohon tujuh tahun ke atas Dalam seratus Per seratus batangnya Saya mengaplikasikan Empat Sak pupuk dolomit ya teman-teman ya Itu dosisnya ya Dalam setiap seratus batang Saya mengaplikasikan Empat sak pupuk dolomit ini Itulah dosisnya teman-teman ya Yang saya pakai ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ya Itulah tadi cara pengaplikasiannya ya Kita Secara merata Sekeliling Batang ya teman-teman ya Sekeliling batang Oke Kita Coba di pohon Yang sebelah sini teman-teman ya Kita putar kameranya ke sini Itu Pohon yang ini Nah Kita ambil lagi pupuknya Kita ambil lagi Oke Itulah tadi teman-teman ya Cara saya Mengaplikasikan pupuk dolomit ya Ke batang Dan itu tadi dosisnya Dan Waktu pemupukannya ya teman-teman ya Dan manfaatnya juga Sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat ya Ini Teman-teman bisa lihat nanti reaksinya Setelah diberi dolomit Dua bulan sudah diberi dolomit ya Ini daun ini akan sangat hijau ya teman-teman ya Itu akan terlihat nanti Apalagi Sebulan nanti Teman-teman susul dengan pupuk urea Atau jet air teman-teman ya Untuk penyubur ya Supaya dia subur Dan ini akan kelihatan lebih hijau Oke teman-teman Itulah tadi ya Fungsi dari Pengaplikasian pupuk dolomit Dosis dan juga Waktu dan Jarak pemupukan Dari batang ya teman-teman ya Karena itu banyak teman-teman lain yang bertanya Jadi itu hari ini saya Review Saya ulas Dan semoga ini semua bermanfaat Bagi teman-teman semua ya Para petani sawit Se-Indonesia Saya doakan Bagi yang menonton video ini ya Saya doakan semoga diberikan umurnya panjang Sehat dan sukses selalu Amin Jangan lupa Like Comment dan subscribe Di bawah ya teman-teman ya Jika menurut teman-teman Video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton